Kisahnya dimulai ketika Minato bangun tidur dan Kushina menyiapkan makanan Kushina bertanya kepada Minato bagaimana hasil rapat antara kau dan UKG ketiga kemarin Yang ternyata hasil rapatnya adalah Minato dapat meredam dan bernegosiasi dengan klien Uchiha Yang pada akhirnya klien Uchiha tidak jadi untuk melakukan kudeta Berkat kejeniusan Minato dalam bernegosiasi Pada akhirnya Itachi tidak jadi untuk membantai klien Uchiha Dan Konoha pun terhindar dari perang saudara Di sisi lain ketika ayah ibunya sudah bangun Eh Naruto masih tidur dan ngorek ngar 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 Dia dipanggil ibunya Karena hari ini ada misi penting untuk Naruto Setelah Naruto bangun dan melihat jam Ternyata dia bangun kesiangan Karena tidak ingin terlambat melakukan misi penting Naruto berlari sambil memegang sebuah roti Ia berangkat lewat jendela Yang membuat ibunya marah Oh alah Naruto Naruto gak ada ahlak kau ya Lalu Naruto berkata aku harus bergegas karena aku tidak ingin terlambat Dia langsung pergi dan otw Lalu Minato hanya tersenyum melihat anaknya begitu Ibunya Naruto marah kepada Minato Ia berkata kepada Minato Kau terlalu memanjakannya Harusnya kau juga ikut marah kepadanya Minato ketakutan melihat istrinya Bisa dibilang Shinobi tercepat dan terhibat pada masa itu Takut kepada istrinya Alias suami-suami takut istri Naruto bergegas untuk datang ke tempat misi tersebut Akan tetapi di perjalanan menuju tempat itu Ada ibu-ibu Konoha yang menggosipi Naruto Mereka bilang itu kan Kyuubi Dan ibu-ibu yang lainnya menjawab Diam dia adalah anak Hokage keempat Jangan membangunkan anjing yang sedang tertidur Lalu Naruto mampir ke sebuah toko Untuk membeli sebuah topeng Penjual topeng itu sangat rumat kepada Naruto Karena Naruto adalah anak dari Hokage keempat Ketika Naruto mau membeli sebuah topeng Lalu ia ingin membayar topeng tersebut Si pembeli itu bilang kepada Naruto Jangan-jangan nanti aku dimarahi Hokage keempat Si penjual topeng itu memberikan topengnya secara gratis kepada Naruto Akan tetapi karena Naruto tidak memiliki uang Pada akhirnya ia tidak mau menerima topeng tersebut Lalu Naruto pergi meninggalkan penjual topeng itu Naruto ngedumel mengapa semua orang selalu mengaitanku dengan Hokage, Hokage, Hokage mulu Selanjutnya diperlihatkan ketika Minato dan Kushina Menyegel seekor Kyuubi ke dalam tubuhnya Naruto Kushina menyegel separuh dari cakra Kyuubi ke dalam tubuhnya lagi Lalu Minato meminta Kushina untuk menyegel separuhnya lagi ke dalam tubuh Naruto Minato berharap suatu hari nanti Naruto bisa menggunakan cakra Kyuubi tersebut Ketika ia dalam kondisi yang berbahaya Yang pada akhirnya mereka berdua pun masih hidup Dan Minato Kushina pun bisa membesarkan Naruto hingga saat ini Lalu di suatu hari ketika Naruto mengetahui bahwa ayahnya menyegel Kyuubi ke dalam tubuhnya Naruto diberitahu oleh sesosok pria bertopeng Setelah itu ia datang ke kantor Hokage Naruto marah kepada ayahnya karena telah menyegel Kyuubi ke dalam tubuhnya Naruto bilang dia menjadi masalah yang sangat besar dalam hidupku Setelah itu Minato bilang kepada Naruto Aku membagi dua kekuatan Kyuubi Setengahnya ada dalam tubuhmu Dan setengahnya lagi dalam tubuh ibumu Aku melakukan semua itu untuk menyelamatkan ibumu Yang saat itu menjadi seorang Jinchuriki Dan aku yakin suatu saat Kau bisa menguasai kekuatan Kyuubi tersebut Lalu menggunakan kekuatan Kyuubi tersebut untuk melindungi orang yang berharga bagimu Di suatu hari Minato mengajarkan kepada Naruto sebuah jutsu tingkat S Yang disebut Rasengan Minato meniup balon lalu memberikannya kepada Naruto Ia menjelaskan bagaimana cara membuat Rasengan dengan balon tersebut Setelah terbentuk Rasengan Minato memukulkan Rasengan itu ke sebuah pohon Pada akhirnya Pohon itu pun berlubang Dan Naruto pun kagum terhadap Rasengan tersebut Minato mengatakan bahwa Hanya ada dua orang yang bisa menggunakan jutsu ini Orang itu adalah Jiraya dan dirinya Naruto berkata Ayah apakah aku bisa menguasai jutsu itu Minato menjawab Ya pasti bisa Di suatu hari ketika Sasuke sedang berlatih menggunakan jutsu Chidori Datanglah Sakura dan Naruto Sakura membawa makanan Untuk diberikan kepada Sasuke Namun Alangkah membagongkannya Sasuke malah melempar makanan itu Itu membuat Naruto marah Naruto berkata Apa yang kau lakukan Minta maaflah kepada Sakura Namun Sasuke malah menjawab Jangan memerintahku seenaknya Seorang pecundang Tidak berhak untuk memerintahku Bahkan Sasuke juga berkata Jangan sok kuat Gak usah banyak cincong Langsung saja kita bayuan Sakura berusaha melerai mereka berdua Akan tetapi Mereka tetap saja baku hantam Dan tidak mempedulikan Sakura Pada akhirnya Sasuke menggunakan Chidori Dan Naruto menggunakan Rasengan yang telah ia kuasai Yang diajarkan langsung oleh OKG keempat Yang tak lain adalah ayahnya sendiri Ketika Rasengan dan Chidori itu akan bertabrakan Tiba-tiba Minato datang Ia memegang Sasuke Dan melempar Naruto Anjay Anaknya sendiri dilempar Gak ada ahlak tuh Minato Lalu Sasuke berlari Untuk OTW nyamperin Naruto Ketika sudah sampai di tempat dimana Naruto jatuh Sasuke sungguh terkejut Yang ternyata Kerusakan akibat Rasengan Naruto Lebih besar daripada jedorik milik Sasuke Itu membuat Sasuke iri dengan Naruto Dan ia sangat membenci Naruto Tahun demi tahun berlalu Hingga Tsunade pun dilantik menjadi OKG kelima Setelah itu Naruto diberi misi Untuk menemukan gulungan rahasia Milik Jiraya Tsunade meminta Minato dan Kushina Untuk ikut dalam misi tersebut Naruto melihat Minato dan Kushina Ia berkata Ayah Ibu Mereka masih hidup Seketika Kushina lari Lalu mencita kepala Naruto Sambil berkata Apa begitu Cara berbicara kepada orang tua Yang sudah kembali dari misi Sungguh bagong sekali Naruto ini Dikira orang tuanya udah mati apa Lalu Di malam hari Naruto yang sudah sampai di rumah Ia ngambek kepada kedua orang tuanya Ia dipanggil ibunya untuk makan malam Namun Ia tidak keluar Dan dia bilang Aku tidak lapar Tinggalkan aku sendiri Lalu Kushina ngamuk dan memukul dinding Sehingga Dindingnya hancur Dan Naruto pun ketakutan Kushina bilang Terlalu cepat 100 tahun Untuk berani melawanku Minato bilang kepada Naruto Hentikan Naruto Menerutlah dengan ibumu Seketika Naruto bilang Iya ibu Naruto memasang muka kocak Dan ketakutan Setelah itu Naruto berjalan Ia mengambil sebuah buku album Ia melihat fotonya ketika lahir Dan juga Ketika ia belajar berjalan Di foto itu Ia melihat ibunya Sangat sayang sekali dengannya Dan juga Ayahnya selalu ada Di sampingnya Untuk merawat Dan membesarkannya Bahkan Ibunya juga menemani Naruto Ketika ia sedang Bermain ayunan Lalu Keesokan harinya Tibalah saat dia Akan menjalankan misi Bersama ayah dan ibunya Mereka juga Ditemani oleh Guru Gai Dan guru Kakashi Ketika Minato sedang Menyusun rencana Bersama Kakashi Eh Naruto malah maju sendirian Ia maju Solo Lord Melawan tiga kata Dari gunung Myoboku Yang salah satunya Bernama Gamabunta Gamabunta berkata Kami diperintahkan Untuk melindungi Gulungan Jiraya Dari siapapun Yang akan mengambilnya Mereka berlima Mencoba untuk Merobos pertahanan Tiga kata tersebut Namun Tiba-tiba Datanglah kata bocil-bocil Alias kata kecil-kecil Yang menangkap Mereka semua Yang mengakibatkan Mereka tidak bisa bergerak Namun Naruto Mampu lolos Dari kata tersebut Dan maju sendirian Melawan Gamabunta Gamabunta Menyemburkan cairan Beracun kepada Naruto Naruto tidak bisa Menghindar Akan tetapi Ibunya datang Untuk menyelamatkan Naruto Yang menyebabkan Kakek ibunya Naruto Terluka Karena terkena Racun milik Gamabunta Kusina seketika jatuh Akan tetapi Minato berhasil Menyelamatkan Kusina Dengan jurus Hiraishin miliknya Seketika Naruto merasa bersalah Karena dia Sangat ceroboh Minato meminta Naruto Untuk melindungi Kusina Minato memutuskan Untuk menyelesaikan Misi tersebut Sendirian Minato menggunakan Jurus Hiraishin Untuk melewati Tiga kata tersebut Setelah Minato Minato membuka gerbang Segel Dimana gulungan ninja Peninggalan Jiraya Itu berada Karena Hanya Minatolah Yang bisa membuka Gerbang tersebut Di sisi lain Sakura Mengobati Kakek ibunya Naruto Dan juga Minato Menyalahkan Naruto Karena dirinya Yang ceroboh Menyebabkan Kusina terluka Namun Naruto malah marah Kepada Minato Ia berkata Aku bisa menyelesaikan Misi ini sendirian Bahkan Tanpa ibu Seketika Minato menampar Naruto Ia berkata Kita akan melindungi Anak kita Apapun yang terjadi Ini memang Tidak masuk akal Akan tetapi Tubuh kita bergerak Sendiri Untuk melindungi Orang yang kita sayangi Itu adalah Rasa tanggung jawab Sebagai orang tua Seketika Berkat ucapan Dari Minato Naruto Naruto merasa Menyesal Atas perbuatannya itu Lalu Minato berkata Kumohon Jangan melakukan Sesuatu yang Berbahaya lagi ya Dan Kusina pun Datang memanggil Naruto Dengan kondisi Yang masih terluka Kusina berlari Sambil bilang Dasar Anakakal Lalu Kusina memeluk Naruto Sambil berkata Aku bersyukur Kau tidak terluka Naruto Orang tuanya Dan juga Masakan yang enak Yang dibuat oleh ibunya Naruto menangis terharu Ia merasa sangat Bahagia sekali Ini adalah hal Yang tak pernah dirasakan Dalam hidupnya Dan keinginannya Untuk memiliki orang tua Benar-benar terwujud Di dunia ini Dan Naruto Sangat bahagia sekali Ia bisa tertawa Lepas Di saat ulang tahun ibunya Ia merasakan Kebersamaan Bersama ayah ibunya Naruto tertawa Bahagia Bahkan Ia sampai meneteskan Air mata kebahagiaan Karena Ibunya meniup Kuenya terlalu keras Sehingga Kuenya seketika Langsung hancur Lalu Di suatu hari Kantor Hokage Sedang diserang Oleh pria bertopeng Semua shinobi Yang ada di sana Berusaha untuk melindungi Tsunade Alias Hokage kelima Di dunia ini Tsunade menjadi Penakut Tepos Dada rata Dan kecil sekali Nyalinya Sakura dan Naruto Datang untuk membantu Tsunade Sakura langsung maju Tanpa memikirkan Sebuah rencana Pada akhirnya Sakura harus Ternunggi Karena serangan Pria bertopeng itu Setelah itu Pria bertopeng itu Menculik Sakura Untuk dijadikan Sandra Ia mengatakan Jika ingin Sakura selamat Maka Bawalah Gulungan Ninja Jiraya itu Kepadaku Setelah itu Pria bertopeng itu Mengeluarkan Kekuatan yang Sangat Diasat Ia mengeluarkan Rasinggan yang Berwarna hitam Yang bernama Dai Rasinggan Setelah itu Ia melemparkan Rasinggan itu Yang membuat Kerusakan yang Sangat Diasat Naruto Pinsan karena Efek dari Ledakan tersebut Setelah ia terbangun Minato Menceritakan semuanya Kepada Naruto Apa yang telah terjadi Di saat itu Ia menceritakan Bahwa Sakura Diculik oleh Pria bertopeng Sebagai gantinya Dia harus menukarnya Dengan gulungan Ninja Peninggalan Milik Jiraya Naruto Mengajak orang tuanya Untuk menyelamatkan Sakura Akan tetapi Minato dan Kushina pun Menolak Minato berkata Aku tidak bisa Mengorbankan hidupku Untuk orang asing Kita mungkin Seorang ninja Akan tetapi Kita juga Seorang manusia Yang memiliki Perasaan Dan juga keluarga Setelah mendengar itu Naruto memutuskan Untuk pergi sendirian Menyelamatkan Sakura Kushina melarang Naruto Untuk pergi ke tempat itu Karena Tempat itu Sangat berbahaya Namun Tekad Naruto Sudah bulat Ia memakai Juba kebanggaan Milik Hokage kelima Dan ia pergi Menyelamatkan Sakura Setelah itu Naruto bertarung Melawan pria bertopeng Yang ternyata Pria bertopeng itu Bernama Menma Naruto menggunakan Rasengan yang Diajarkan oleh Ayahnya Dan juga Naruto menggunakan Jucu Hiraishin Dan berhasil Mengalahkan Nuzumaki Menma Setelah Menma berhasil Dikalahkan Ia berubah menjadi Sosok yang mirip Sekali dengan Naruto Setelah itu Minato dan Kushina tersadar Bahwa Orang yang saat ini Bersamanya Bukanlah anaknya Kan tetapi Seseorang yang berasal Dari dunia asing Dan semua yang dirasakan Oleh Naruto Kebahagiaan Rasa memiliki Orang tua Kebersamaan Bersama keluarga Dan dianggap Sebagai orang yang berharga Itu semuanya Hanyalah ilusi Alias Genjutsu Yang pada akhirnya Kisah ini pun Tama Jangan lupa Like Subscribe Dan nyalakan Lonceng notifikasinya Untuk video-video Yang membagongkan Lainnya Terima kasih Dan selamat menjalankan Ibadah puasa Bagi yang menjalankannya Terima kasih